Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diriwayatkan saat itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Baru masuk Islam Dengan kesungguhan yang tidak ada batasnya Dan membela Islam Sekuat dia memerangi Islam sebelumnya Dia berdiri di hadapan Rasulullah SAW Seraya berkata Wahai Rasulullah Bukankah kita berada di jalan yang benar Apabila kita mati ataupun hidup Rasulullah SAW menjawab Benar wahai Umar Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya Sesungguhnya kalian-kalian ini Berada di jalan yang benar Apabila kalian mati ataupun hidup Umar lalu berkata lagi Kalau begitu Kenapa kita harus bersembunyi Demi zat yang telah mengutusmu Dengan kebenaran Islam Kita harus keluar Kita harus berani menyatakan diri bahwa kita Islam Saat itu Rasulullah SAW Tempatnya telah berpikir Bahwa memang sudah saatnya untuk mengumumkan Islam secara terang-terangan Di samping Dakwahnya ini mulai kuat Dan mampu membela dirinya Beliau memerintahkan untuk mengumumkan Islam secara umum Rasulullah SAW Kemudian keluar di dalam dua barisan Barisan pertama dipimpin oleh Umar Sementara barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah Derap langkah kaki mereka Menerbangkan pasir jalanan yang mereka lalui Sampai akhirnya Mereka masuk ke dalam Masjidil Haram Ketika melihat kedua barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar Kaum kafir Quraish Tampak muram wajahnya Dan merasa gundah Merasa takut Gemetar Ketika banyak pendekar-pendekar hebat Semuanya masuk Islam Di antaranya saat itu adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Sejak itulah Rasulullah SAW Memberi gelar Umar Ibn Al-Khattab Dengan Al-Farug Sang pembela antara hak dan batil Demikianlah kisah singkat ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam bersawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati